Assalamualaikum guys besok giliran pos yandu durian 6 ngadain penimbangan bayi dan balita guys kita prepare dulu bikin PMT pemberian makanan tambahan buat bayi sama balita bikin puding silky silky puding atau apa ya puding susu mudah-mudahan sukses ya guys ini alat-alatnya dan bahan-bahannya ada gas kong ada apa lagi ya ada ini susu terusnya kita ada campurannya juga puding susu sama tepung maizena sama apa lagi nutri gel dua saset aja sama ini sama swallow agar-agar powder sama milo nanti perintilan yang lain menyusul kayak cupnya itu sama sendoknya pertama-tama kita masukkan gula sekitar 350 gram ya guys terus terus nutrijel coklatnya kita masukkan ditambah setengah dulu apa agar-agar swallow terus puding susunya juga setengah dulu ya nah udah terus kita tambahkan air sebanyak 3 liter setelah air dimasukkan kita aduk-aduk ya guys habis itu kita masukkan susu setengah kaleng dulu aja ya guys ya ini beratnya 500 gram kita bikin 2 tahap jadi kita masukkan setengah dulu setengah lagi nanti kita aduk kemudian kita didihkan ya dengan kompor apinya sedeng aja tidak terlalu besar dan tidak terlalu kerja kita aduk sampai berbuih berbuih tapi jangan terlalu meletup-letup segini juga sudah cukup kelihatan sudah kelihatan buih-buihnya sudah matang kita matikan kompornya ya ini sebelum pudingnya kita taruh ke cup kita kasih biskuit dulu ya guys cupnya jadi ada variasinya gitu kita bikin 50 cup ya guys nah setelah terisi cupnya semua sama biskuit lalu kita masukin silky pudingnya guys lakukan sampai cup cupnya terisi semuanya ini proses pembuatan adonan yang kedua ya guys agak lebih banyak ini airnya kita masukkan tadi 4 liter 4 liter dengan cukup untuk 50 cup setelah diaduk aduk ini sudah kelihatan ya guys ada bulir bulir ini ini tandanya sudah matang bisa kita matikan cupnya untuk terlalu mendidih sudah mendidih ini kita matikan guys kalau sudah penuh kita taruhin lagi biskuitnya biar kayak topping gitu puding silkynya sudah set ya mamis jadi diatasnya kita taburin lagi pakai coklat bubuk biar agak enak gitu kelihatannya enak menggugah selera nah habis itu kita kasih tutup ya nampakan setelah dimakan nih guys jadi ada remahan ini biskuit mudah-mudahan besok bayi dan balita pada suka ya kita ya Terima kasih.